Ubuntu 20.04 Kali ini kita akan membuat sebuah file dengan ekstensi PHP dan mengujinya pada browser Untuk mengecekkan instalasi PHP yang dapat juga kita gunakan untuk membuat file PHP yang ditambahkan pada folder rootwebserver Holders tersebut terdapat pada bagian bagian directory var kemudian directory manuli dan HTML sehingga pada langkah berikut kita perlu melakukan pembuatan script PHP pada directory tersebut kita juga bisa masuk ke directory rootwebserver melalui terminal dengan mengetikan cd chain directory ke var kita bisa melihat isi dari directory HTML dan mengetikan ls disini terdapat sebuah file dengan ekstensi HTML dengan nama index kemudian untuk membuat file PHP kita bisa menggunakan perintah touch kita beri namanya testphp test tensi file php dan disini kita bisa mulai mengetikan dengan sinta atau script PHP-nya kita coba untuk melihat info versi PHP yang digunakan dengan mengetikan kode php untuk menyimpannya kita bisa menggunakan tombol ctrl x pada keyboard kemudian ketik y dan enter lalu kita bisa langsung mencobanya pada browser kita ketikkan slash namanya tadi adalah test.php disini sudah muncul ya versi PHP yang kita gunakan selain itu kita juga bisa mengedit file test.php ini langsung dalam kode editor kita bisa ganti misalnya kita akan menampilkan sebuah fungsi string yang memiliki sebuah nama menggunakan ekstensi PHP ini kita bisa ketikkan info kemudian tanda petik ketikan nama teman-teman saya mengetikan nama saya saja tanda petik lagi kemudian ditutup dengan tanda titik 2 kita klik save kemudian kita refresh di bagian browser disini 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 kita coba lagi ubah isinya dan menghapus php info kemudian kita ketikkan eko nama kalian kita ketikkan titik koma kita simpan menggunakan tombol tadi Ctrl X Y kita coba lagi totalhost.php sudah muncul untuk menampilkan string nama sampai disini kita sudah berhasil membuat file berinstansi php di dalam directory root webserver kita namun tadi kita belum bisa langsung mengubahnya dari directory rbhtml secara langsung jika tidak melalui user root nanti kita akan belajar mengenai pemberian akses untuk directory webserver kita agar lebih mudah untuk melakukan editing script PHP nya tanpa harus melalui terminal dengan mengetikan perintah sudah sekian video tutorial sampai jumpa di video selanjutnya selamat belajar dan terimakasih 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 selamat menikmati terimakasih tetap